Masih soal pondok pesantren Al Zaitun dengan Panji Gumilangnya, kini Ridwan Kamil memberikan komentar tegas. Gubernur Jawa Barat tersebut meminta kepada pengurus Ponpes Al Zaitun untuk kooperatif lantaran beberapa kali menolak berdialog jika melihat dari beberapa kali jatatan sejarah mereka. Hal itu dikatakan langsung oleh Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 19 Juni 2023. Itu disadari menjadi salah satu penghambat untuk mencari kebenaran atau fakta yang lengkap. Jika pihak Al Zaitun selalu menolak untuk berdialog, maka pihak Provinsi Jabar tidak akan bisa melakukan keputusan lantaran fakta yang belum lengkap. Sehingga Ridwan Kamil akan tetap mencari faktanya selama tujuh hari ke depan oleh tim investigasi. Sekali lagi, kesimpulannya adalah RK membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari. Hal itu dilakukan RK guna mempertahankan prinsip di mana harus berhati-hati dalam berkeadilan dan bertabayu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!